Intro Hari ini mau mencoba unit terbarunya Gunung Harta Pelabuhan penyeberangan Ketapan Kita akan menyeberang menuju Pelabuhan Kilimanuk Para penumpang bisa tidur dengan gulas Nah, enaknya naik Gunung Harta Ini cocok banget ya, cocok banget warna-warna lawan What? Intro Hai, 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 jumpa lagi di channel Om Pandu 77 Berbagi kisah, berbagi rasa Om Pandu ucapkan salam sehat, salam sejahtera Untuk semua Om dan Tante seluruh Nusantara Dan juga untuk rekan-rekan semua Nah, sore ini Om Pandu akan berangkat ke Denpasar Nah, Om Pandu sekarang berada di agen Gunung Harta di Pasar Rebo Nah, seperti apa kondisinya? Nah, ini dia Di belakangnya Om Pandu ini adalah agen Gunung Harta Pasar Rebo ya Melayani semua trayek-trayek Bus Gunung Harta, baik itu ke Pulau Jawa, Pulau Bali, dan ke Pulau-Pulau lainnya Nah, kebetulan Om Pandu juga hari ini mau mencoba unit terbarunya Gunung Harta Nah, ini dia yang melayani trayek atau rute Jakarta di Pasar Nah, seperti apa kondisi busnya? Dan apakah layanan-layanan yang diberikan berfungsi dengan baik atau berjalan dengan baik? Nah, kita saksikan video ini ya dari awal sampai akhir Jangan kemana-mana Dan inilah penampakan Pulau Agen Bus Gunung Harta di Pasar Rebo Tempat ini sangat cocok sekali sebagai titik keberangkatan buat Om dan Tante yang masih takut datang ke terminal Dan ini adalah armada unit yang akan Om Pandu naiki dari Jakarta menuju dan pasar Dan bus ini adalah yang terbaik di jalurnya untuk sekarang ini Dengan kelas eksekutif, bermesin Hino RM280 dan berbodi jet bus 3 plus dari karuseri Adiputro Dan harga tiket cuma Rp580.000 saja Jam 12.15 waktu Indonesia bagian Barat Kita sudah dipersilakan untuk naik ke dalam unit bus Dan bus siap diberangkatkan dari Pasar Rebo Kesan pertama yang Om Pandu rasakan saat masuk ke dalam kabin bus baru ini Bersih, wangi, dingin, rapi, komplit pokoknya Kayaknya bakalan nyaman selama perjalanan Jadi setelah kita diberangkatkan dari Agen atau Pool di Pasar Rebo Kita menuju ke terminal Pulau Gebang Untuk menjemput beberapa penumpang Nah sekarang Om Pandu mau coba masukin bagasi ya Di bagasinya bus Gunung Harta Dan ini punya SOP juga bagus ya Gunung Harta ya Jadi bagasi kita nanti akan didata Dia akan dinomori Lalu kita akan ditanyakan turunnya di mana Setelah itu akan masuk ke dalam bagasi Jadi ini untuk mengurangi resiko tertukar Dengan penumpang lainnya Helpernya juga cekatan nih Oke banget layanannya Gunung Harta Iya Makasih mas Kita dikasih nomor bagasi ya Nomor ini jangan sampai hilang Untuk kita nanti mengambil kembali bagasinya Selepas dari terminal Pulau Gebang Maka kita menuju ke rute Bekasi Barat Dan terus menuju ke Bekasi Timur Untuk mampir di pool atau agen Bus Gunung Harta di Bekasi Timur Nah ini yang Om Pandu paling suka Kalau naik bus Yang suara kabinnya itu kedap ya Jadi nggak berisik suara geludakan Dari kompatemen bagasi di dalam kabin Ini baru oke Akhirnya kita sampai di pool bus Gunung Harta Di Bekasi Timur Nah di sebelah kiri ada pool dari GHTS Dan di sebelah kanannya ada pool dari Gunung Harta Jadi ada si hijau dan si merah Ternyata hubungan mereka di Bekasi Timur Antara si hijau dan si merah dipisahkan pihak ketiga Yaitu Alfamart Semoga mereka baik-baik aja Oke selepas dari Bekasi Timur Kita sekarang menuju ke agen Gunung Harta Di Cikarang Barat Terima kasih telah menuju ke agen Gunung Harta Terima kasih telah menuju ke agen Gunung Harta Ya kita tadi mampir dulu di rest area Kilometer 19 Ternyata untuk mengambil Snack ini ya Nah ini kita dapat snack Dengan bag yang berkuliskan PP Gunung Harta Snack time Kayak apa isinya Ayo kita bakal Ayo kita bakal Oke yang pertama Isinya ada Roti Ini roti Apa nih Dalmin Dalmond Kayaknya roti keju Ada roti keju Apa lagi Ada lemper imut-imut Oke Lalu kita juga dikasih Permen ya Ada permen relaksan Apalagi ya Oh ada permennya 2 ini ternyata Oh 3 Permennya ada 3 Lalu kita juga mendapatkan Satu botol air mineral Dengan merek GHTS Gunung Harta Transport Solution Oh ini ternyata Amidis ya Botol mineral Dengan ukuran botol kecil 330 ml Oke Jadi ada Satu roti Lalu ada Satu lemper Dan juga Permen Ini buat nyamil-nyamil Selama di perjalanan Good Nice Oh ternyata Ketinggalan Ada plastik kecil Kacang juga Oke Oke Ya sekarang kita bahas Mengenai fasilitas Onboard yang ada Di dalam unit bus ini Yang pertama adalah Dua lover AC Yang masih berjalan Dengan baik Ya bahkan Penguncian levelnya pun Masih berfungsi normal Yang kedua adalah Lampu baca Yang kedua-duanya juga Masih berfungsi Secara normal Dan Terdapat juga Dua USB port Yang bisa kita pakai Untuk kita Mencharge HP kita Ya Ingat ya Ini cuma buat Ngecharge HP Bukan buat Ngecharge Mobil listrik kalian Nah ada yang unik Di sebelah lover AC Attention to detail Kata mas Arkan Menciptakan efek lampu Seperti bintang-bintang Di langit Hehehe Siap-siap Nyenyak tidurnya Nanti malam Bicara soal tidurnya Nyenyak nanti malam Nah ini dia Faktor pendukungnya Yaitu bantal Disediakan juga bantal Yang lembut Tebal Dan juga wangi Di bus ini Jadi Please ya Jangan pada ngiler Di bantal ini Semakin komplit Dengan disediakannya Selimut bed cover Yang tebal Halus Dan lembut ini Nah Buat para jomblo Gak usah takut Kedinginan Tidur di bus ini ya Kursi berukuran jumbo Yang empuk Dan elegan Buatan Hai Rimba Gencana Hehehe Terasa jadi pejabat kan Dilengkapi dengan Armrest dan legrest Nah Kalau di malam hari Lampu-lampu di seat ini Serasa kita lagi Di dalam klub Hehehe Attention to detail Kata Mas Arkan Jarak antar seat yang lega Menciptakan ruang kaki yang nyaman Buat tinggi om pandu yang 172 cm Hei Ini bisa selonjoran Di bagian belakang Kita akan menemukan Smoking area Dimana di ruangan ini Besekat kaca Sehingga kita masih bisa Melihat pemandangan Ke kiri Depan Dan kanan Terdapat juga Fasilitas toilet Tempat kita Buang air kecil Bukan buang air Yang besar-besar Sebetulnya masih ada Satu fasilitas yang Om pandu luva rekam Yaitu dispenser Hehehe Mohon maaf Manusia memang tempatnya salah Demikianlah Fasilitas-fasilitas yang ada Di bis ini Hehehe Capek juga ngerekamnya Susah bikin konten Emang ya Setelah berhenti sebentar Di agenci karang barat Maka kita melanjutkan Perjalanan Agenci karang barat Adalah titik penjemputan terakhir Dari beberapa titik penjemputan sebelumnya Jam 14 lewat 11 Kita diberangkatkan Dari agenci karang barat Dari agenci karang barat Dari agenci karang barat 你看 Selamat menikmati 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 Karena kondisi armada yang masih baru, jadi di dalam kabin tuh nyaman banget ya. Gak ada suara-suara gerudakan juga. Oke, sekarang kita akan nikmati servis makan dulu ya. Pilihan menu servis makan kedua malam ini, Om Pado pilih menu soto, lalu ada lauknya, ada ayam goreng dan bakwan. Dan minumnya teh panas tentunya. Suara kabinnya senyap ya. Gak ada suara-suara berisik, jadi penumpang bisa tidur pulas. Gak ada suara-suara berisik, jadi penumpang bisa tidur pulas. Kebetulan Om Pado satu pesni sama YouTuber, Mas Bowo. Ini sayang ya, jendelanya ngembun. Kita sudah sampai di Taman Nasional Baluran. Sebentar lagi sudah masuk perbatasan Kabupaten Banyuwangi. Nah, ini perbatasannya. Terlagi, kita dapat pemandangan indah ya. Suasana, pinggir bantai. Sayang, kacanya ngembun. Kalau nggak ngembun, kita bisa lihat nih pemandangan. Nanti sebentar lagi. Nanti sebentar lagi. Wow, keren nih, pinggir bantai. Lihat, kita sudah sampai di Patung Benari ya. Bawah kita langsung laut. Ini lampinnya. Wow. Ini jam keberangkatannya pas banget ya. Jadi kita sampai di... di Ketapang, itu di Maki. Jadi kita masih bisa menikmati pemandangan nih para penumpangnya. Jadi pas banget nih. Jam keberangkatan dari Gunung Harta. Jadi bus ini punya jadwal paling cocok untuk wisatawan ya. Karena sampai Denpasar siang hari pas untuk jam check-in hotel. Sudah mau sampai Pelabuhan Penyebrangan Ketapang. Kita sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Wani. Jam 5.42. Pelabuhan Tanjung Wani. Estatang Ketapang. Oke, sampai di pelabuhan Banyabrangat, Ketapang. 543, kita sampai di pelabuhan Ketapang. 543, kita sampai di pelabuhan Ketapang. Dan Om Pandu Pikir, kita sudahi dulu videonya ya, biar nggak terlalu panjang. Terima kasih buat Om dan Tante yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tunggu kelanjutan video ini ya. Bye-bye. Sebagai laki-laki, bus Gunungkarta ini apa yang kurang? Sebagai laki-laki, apa yang kurang di bus Gunungkarta? Apa yang ngerasa kurang tantangannya? Harusnya Gunungkarta tatawa nita.